Intro Jadi Mas Teguh ini Kan dia sudah melalang buana di dunia perindustrian musik ya Sekarang ini Beliau itu mencoba hal yang baru Dia terjun di dunia startup Lalu membuat sebuah aplikasi yang namanya Melody Melody itu adalah tempat kamu bisa aman untuk cover lagu Tempat kamu mengekspresikan sisi musikalmu Surprise theater lah Surprise theater tuh gini Ada hal lucu misalnya gini Ternyata kamu baru tau temen baikmu tuh jago banget main piano Atau main violin gitu Itu pernah terjadi di sebuah grup Dulu yang saya produseri namanya Pemuda Harapan Bangsa Itu nongkrong banget main futsal bareng Ternyata baru tau kalau temennya itu jago banget main tam-tam Dan temen yang main tam-tam juga malu Ngaku kalau dia jago main tam-tam Melody itu tempat kayak gitu Mengekspresikan kamu mengeluarkan sisi musikalmu Mungkin pas SD diajari ngeles musik Nggak lupa tapi kalau nongkrong malu Ngomong bahwa ini tatuan kok main piano ini lembut Misalnya kayak gitu Selamat datang di edisi kuliner dari Dots Diary of Tegu Sanjay Asik Tenan loh Dots Jadi kuliner kali ini kita berkunjung ke sebuah bahmi Namanya Cak Kandar Di daerah Pulau Mas Letaknya di pinggir jalan Di perumahan Jadi nggak banyak yang tau Cuman karena hobi saya tuh mempromosikan Menurut yang syuting ini Saudara saya Mas Eric Dia Saya selam mempromosikan Karena saya seneng lihat Kalau orang saya bawa Makannya banyak Jadi Enak nggak mas Terus dia jawab Enak banget Itu saya seneng sekali Ada kepuasan Tersendiri Kalau ngajak begitu Jadi mie ini Salah satu mie yang kalau teman saya Sangat kuliner mie gitu Seneng banget Ini mie apa ku Mie apa-apa Tapi satu mangkuk ini Tidak pernah cukup buat Rekornya teman yang saya bawa Sebut si A Makan ini 5 mangkuk Wah naik kebetan Oh mungkin anda kenal Jadi yang melihat di ZDOTS ini Ada teman kita Jadi yang namanya Brur Dan Tina Brur itu manajer dari Seventeen Dari Gila Diria Dan Tina itu manajer-ceri Tina cewek makan ini 3 Jadi mari kita saksikan Hari ini saya mengajak seorang teman Dari Jogja Mas Eric Mas Eric akan memakan mie ini Saksikan teman-teman Satu aja cukup Karena lagi dia Karena lagi di syuting Jadi hari ini Saya sangat gembira Bisa menjadi Apa? Jadi kayak apa? Ada acara TV itu Jadi manajernya artis ini Sehari ini Aku kayak gitu tuh guys 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 aku kayak gitu Guys Ayo Bahasanya anak jaman now Aku kayak gitu guys Aku sehari Jadi manajernya Das University Bisnis manajernya Terbat aja ya Ini karena ada bisnis saya Jadi aku prospek semua guys Bukan buat saya Bukan buat Melody Tempat kamu Mengekspresikan musik kamu Yang sekarang kamu harus download Itu di aplikasi Bukan Tapi buat Das Karena Keseharian saya di Melody Sudah Saya butuh refreshing Refreshing saya kayak gini Dan main sama keluarga guys Ya kan Kalau refreshing suruh Sorry Mabuk-mabukan Gitu ya Enggak lah guys Saya sama minuman keras Rado anti guys Tiba-tiba kita tersummon ke sini Luar biasa Dari ini tuh harusnya Ngejar pesawat jam 6 Tapi tadi meetingnya Gak selesai-selesai malah So People in the social media In everywhere will vote Which one do they want Erics do? Ya Ya Sebenarnya Kita sudah Dari Seperti ini Ditambahin meetingnya Jadi mau gak mau Beli tiket lagi Nah Sekarang ini Kejar-kejaran lagi Dengan kondisi Traffic jam yang seperti ini Wow Ini udah lumayan loh Tadi itu setengah jam Gak jalan eh Ini ya Dikit-dikit Semayang lah 600 meters Turn right onto the ramp Pagi Dianterin Mas Janja Malam Dijemput Mas Janja Jadi hasil meeting kemarin Sangat luar biasa sekali Terus terang aku sangat Terbantu dengan Adanya Mas Teguh Kamu tahu sendirilah My English is not good ya So Mas Teguh help me Dan banyak ajarin juga Kita ketemu lagi dengan Mister Dennis Di Jakarta Yang dulu sempat meeting Dengan kita Untuk membicarakan tentang Platform yang Mereka bangun Namanya Titan Yang akan diluncurkan Di tahun depan Di akhir tahun sudah mulai Bisa trial Dan akan banyak sekali Kersesama yang bisa dilakukan Antara Titan platform Dengan Euphoria Audiovisual Mas Teguh juga membantu Untuk memberdayakan Das University Jadi beliau itu Presentasi kemana-mana itu Semua diprospek 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 Das University akan mengerjakan Project Dari Mas Teguh Untuk membantu Pendanaan Pengembangan Kampus Yang sekarang lagi Dibangun di Skamty Land Jadi aku ucapkan terima kasih Untuk Mas Teguh Yang sudah membantu Das University Dengan Sangat tulusnya Aku sih gak yakin Mas Teguh Meminta Imbalan atau Apapun ya Tapi Ya sebagai teman Kita harus saling bantu Jadi Mungkin siapa tahu Ini juga Bisa membantu Gantian membantu Mas Teguh Aku akan melibatkan Dashboard kalian semuanya Yang sekarang lagi nonton Untuk Mencoba Mereview Jadi Kita akan menjadi Analisatornya Mas Teguh Kita Kita review Aplikasinya Berikan komen Berikan masukan Berikan kritikan Berikan Kelemahan Dan kelebihan Apapun yang bisa kalian berikan Tulis di komen Dan sepertinya cukup untuk hari ini Sampai ketemu lagi di episode Berikutnya Jangan lupa komen Bye